Baik teman-teman selamat datang kembali Pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa saham harian untuk berada tanggal Hari ini tanggal 29 Maret 2022 sampai tanggal besok tanggal 30 Maret 2022 Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham Ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham Tadi bagian pertama saya sudah bahas ya 8 saham BMRI, BEBS, BUKA, BBRI, BP, UNVR, IPPE, dan ICBB Jadi bisa di cek di video deskripsi di bawah ini ya Untuk linknya bagian pertama Ini saya mulai langsung dengan yang bagian kedua Waktu sekarang adalah jam 01.03 waktu Indonesia bagian barat ya Jadi marketnya masih sesi satu break, belum dimulai ya Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah AMRT Dia berhasil breakout naik ke atas 1435 Kemudian kalau kita lihat di sini Pancenar ekornya panjang ke atas Bagaimana ya saya sudah sebutkan garis-garis yang sudah saya berikan Itu bisa dijadikan acuan sebagai average up ya atau buy up Tapi kalau dia gagal jangan lupa pasang trilling stopnya Kalau dia turun di bawahnya Atau stop lossnya kalau misalnya buy-nya di puncaknya Seperti itu ya Kalau kita lihat di sini sebenarnya selama di atas 1335 Dia masih cukup bagus ya Uptrendnya sejauh ini memang untuk AMRT Masih cukup bagus Jadi di sini kalau yang mau buy-nya tunggu aja di area 1250 atau 1200 ya Yang bawah ini saya hapus ya Karena sudah lewat jauh dari maksimum buy-nya di 1200 Artinya kalau dia turun di bawahnya 1250 atau 1200 Kalau dia sudah berhasil di bon atau matur ke atas 1200 atau 1250 Kita boleh buy-back Itu bagi yang buy-nya Atau kalau yang mau buy high sell higher Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1435 Boleh buy-nya bertambah aja Naik ke atas 1470 Tambah lagi atau average up Tagap berikutnya di 1550 Memang kalau kita lihat di sini Pak Sunar 1435 kan hari ini gagal tadi ya setelah naik ya Ya kita jangan terlalu kaku Kalau sebelumnya gagal Bukan berarti kalau dia berhasil di bon lagi Naik lagi breakout ke atas ya Pokokalan turun lagi Belum tentu ya Yang penting adalah pasang trade stop dan stop loss Sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan Maksimum yang paling dekat ya Yang maksimum paling dekat ya 1335 Itu trade stopnya atau stop lossnya Ya kalau mau bawa lagi ya 1300 lah ya Usahakan jangan dibawa 1300 Karena sebelumnya dia di sini ya Kalau dia turun di bawahnya 1300 ya seperti ini ya Dia turunnya lumayan dalam ya Jadi jangan sampai Nanti stop loss kita terlalu jauh ya seperti itu ya Kurang lebih cukup untuk AMRT Jadi berikutnya BAPP Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Belum ya Karena buy winkel saya saya gembarkan di 199 Jadi tunggu aja kalau dia sudah kasih naik ke atas 199 Baru saja kita buy Jadi kalau masih di bawahnya 186 masih belum Kalaupun Anda memaksakan diri Oh Pak Sunar saya mau curi start ya Silahkan aja pasang trade stopnya atau stop lossnya di 177 dan 167 ya seperti itu ya Atau garis saya di sini 168 Kalau 167 pakai acuan swing low yang di sini ya Ini tanggal 16 Maret ya Jadi buy-nya tunggu naik ke atas 199 kita buy-nya bertahap aja Kalau dia masih naik ke atas 234 Tanpa lagi boleh Target price-nya di 258 Breakout ke atas 258 Target price peak-nya di 286 ya seperti itu ya Jadi kalau kita lihat di sini memang 258 Ini resistennya kuat Kalau senar ini berapa kali dia gagal ya Satu, dua, ini nggak sampai breakout ya Ini breakout tapi dia gagal ya Ya tapi kita jangan terlalu kaku Dalam arti seperti ini ya Kalau dia sudah mulai rebound Berhasil breakout lagi ke atas resisten terdekatnya Dia akan memusah untuk membentuk resisten lagi lebih tinggi lagi di atasnya Jadi jangan beranggapan sebelumnya gagal Oh pasti kali ini gagal lagi Belum tentu ya Tapi belum tentu berhasil juga ya Yang penting adalah pasang trading stop dan stop loss Garis-garisnya sudah saya bantu ya Dimana kita pasang trading stop Dimana kita pasang stop loss Jadi trading itu mudah Kalau sudah ada acuannya Seperti itu ya Jadi kalau mau beli Tunggu aja naik ke atas 119 kita buy Kalau masih di bawahnya Menurut saya sih masih belum ya Seperti itu ya Kita tunggu aja Kenapa nggak beli sekarang aja Mas Tundar kan Sudah lumayan Ya Nah lebih cenderungan belinya agak ke atas ya Itu Kata kuncinya adalah untuk konfirmasi ya Jadi bukan cari murahnya enggak ya Yang penting kalau dia sudah berhasil naik ke atas garis tertentu Cenderungan naiknya lebih besar daripada Balik arah lagi ke bawah Yang kurang lebih seperti itu Berikutnya untuk BBHI Area baru ini sudah saya pernah singgung disini ya 5.000 ya Kalau dia masih di bawah lagi Boleh buy ya Stop lossnya di 4.700 Jadi Kalau naik lagi ke atas 5.250 Saya sudah sebutkan juga Boleh tambah lagi atau average up Berikutnya Setiap kelipatan 50 Atau 100 rupiah aja Kalau mau tambah lagi Nah saat ini Dia di tengah-tengahnya Trading range antara 5.250 sampai 6.000 Mau buy sekarang Boleh tapi jangan terlalu banyak Setiap kelipatan 50 rupiah Kalau dia naik Kita tambah lagi Atau average up Kalau dia masih di breakout ke atas 6.000 Boleh tambah lagi Taktik plus bukitnya Di 7.000 Dan 8.000 Memang disini 6.000 Resistennya cukup kuat ya Disini ya Setelah dia dari atas ke bawah Dia berhasil naik Tapi sebentar aja Dia turun lagi ya Tapi seperti saya sudah sebutkan Dan berulang kali Kita jangan terlalu takut Terhadap resistance ya Resistance bukan berarti Pasti turun enggak Kalau dia berhasil breakout lagi Kita boleh tambah lagi Atau average up Kalau misalnya sudah naik Terus turun lagi Bersenar Dia jual dulu Kalau dia berhasil rebound lagi Kalau dia breakout ke atas High-nya yang terakhir Ketika dia gagal Ya disanalah kita Kesempatan untuk buy back Ya Kunci sukses disama Ada 3 Sabar Fokus Dan disiplin Sabar dalam arti Kalau belum naik Ya kita tunggu aja Kalau misalnya masih side-base Atau Uptainnya masih bagus Kalau dia koreksi sementara ya Kita masih hold ya Seperti itu ya Fokus dalam arti Kalau sudah hold Sama ham A Kalau belum naik-naik Ya kita tunggu aja Jadi kalau dia berhasil breakout lagi Barusan kita Buy back Atau buy up Atau average up Seperti itu ya Ya Kunci ketiganya adalah Disiplin Disiplin dalam arti Kalau dia turun banyak supportnya Ya kita jual dulu ya Cut loss Atau pasang ring stopnya Tapi juga disiplin Ada 2 faktor ya Juga disiplin buy back Kalau kita disiplin cut loss Terus Kapan untungnya ya Pasti bentar ya Kalau dia berhasil naik lagi Kita gak berani kejar Padahal uptrendnya masih bagus Atau misalnya Sebelumnya ada downtrend Atau side-base Tapi dia berhasil breakout ya Kita harus berani buy back ya Seperti itu ya Kurang lebih Seperti itu Kalau trading ya Kalau investasi ya Kita lihat fundamentalnya Mungkin selama Perusahaannya masih bagus Masih dalam Toleransi Stop lossnya Atau resikonya Masih bisa ditoleransi Mungkin masih di hold Untuk investor ya Seperti itu ya Kurang lebih cukup lah Untuk BBHI Alu Bank Indonesia ya Kurang lebih cukup Berikutnya untuk TPIA TPIA sudah Saya sebutkan Sebelumnya ya Jadi yang ikutin saya Dari awal Ini sudah sebutkan Area buy return ya 8600 Dan 9500 Jadi naik atas 8600 Boleh buy Naik atas 9150 Tambah lagi Naik atas 9500 Tambah lagi Berikutnya ini Garis-garisnya Sudah saya berikan ya Jadi kasnya dari TPIA ya TPIA dan TJPI ya Lalu lebih sama ya Itu dia Kalau naik Naiknya itu Berhari-hari Berminggu-minggu Dan berbulan-bulan Jadi kita naik Belinya bertahap aja Seperti ini ya Oh tangga naik-naik Terus ya Jangan takut ketinggian Nah Kita tahunya Kalau dia sudah turun Di bawahnya Low-nya hari itu Atau Low-nya hari sebelumnya Kita mulai pasang T-stopnya Atau stop loss ya Seperti itu ya Di sini dia masih Berarti breakout lagi Ke atas ya Masih mungkin Naik lagi ya Jadi Mobile sekarang Boleh bertahap aja Naik ke atas 10.000 Tambah lagi Naik ke atas 10.200 Tambah lagi ya Jangan lupa pasang T-stopnya Atau stop lossnya Di 9.800 Dan 9.500 Kurang lebih Seperti itu ya Untuk TPIA ya Jadi Memang TPIA ini Kalau naik Dia naiknya lumayan pelan ya Pelanannya Sopan istilahnya ya Kalaupun istirahat ya Istirahatnya juga Sopan di sini ya Gak terlalu lebar juga ya Range-nya ya Jadi toleransi stop lossnya Gak lebar Dia masih bisa naik lagi ya Seperti itu ya Kalau salah saya Waktu itu Masih bahas Di analisa samarian Ini kalau salah Ada bahas lagi ya Di sini ya Atau waktu di sini Atau di sini ya Saya lupa Kalian waktu di sini juga Di sini juga Saya bahas juga ya Higher high Jadi saya sudah sebutkan Masih bagus lagi Di rekomendasi salam saya Juga saya sudah sebutkan Naik ke atas 9.800 Boleh tambah lagi Atau average up ya Seperti itu ya Jadi untuk TPA Masih cukup bagus Sejauh ini ya Mudah-mudahan lancar Berikutnya AGI Kemarin naik tinggi Hari ini masih bisa naik Nah Solusinya bagaimana Kalau yang sudah punya Ya pasang saja Tray stopnya di low-nya Hari ini 1.540 ya Seperti itu ya Ini kebetulan ya Sudah berhasil BPA juga Nah Kalau yang belum punya Boleh buy high sell higher Naik ke atas 1.610 Boleh buy Kemudian Kalau kita gambarkan Target price berikutnya Di mana Kira-kira ya Kalau sudah sudah berhasil naik Saya pakai AGI Ini swing high Di sini sebelumnya ya Jadi Target price-nya kurang lebih 1.715 Berikutnya lagi Di area 1.840 Jadi posisi sekarang Ada dua kemungkinan Kalau mau buy a weakness Ya tunggu saja lagi Di 1.420 lagi ya Atau 1.540 lah ya Kalau dia turun Kalau dia berhasil rebound Berhasil kita buy Bukan berarti turun Langsung buy Enggak ya Berhasil rebound Atau matul Kita buy Buy-nya bentar pacar Naik ke atas 1.610 Kita tambah lagi Atau yang belum punya Silahkan buy high sell higher Kalau dia naik ke atas 1.610 Seperti itu ya Target price berikutnya Di 1.715 1.840 Jadi saya ulang lagi Strategi Di saham itu adalah Ada dua ya Buy low sell high Kalau dia misalnya turun Koreksi ya Kemudian dia berhasil rebound Konfirmasi Dia sudah mulai berbalik arah Kita mulai buy Itu buy low sell high Kita sellnya di atas Nah Atau buy high sell higher ya Kalau dia berhasil breakout Ya kita tambah lagi Atau average up Seperti itu ya Nah kalau semuanya Pakai strategi buy low sell high Nah nanti yang buy high-nya Kita siapa Ya tentu saja yang Pakai strategi buy high sell higher ya Karena saya pernah dikritik Sebelumnya Kalau pasunan itu Ngejarinya Buy high terus sih Naik terus disuruh Average up terus Naik terus disuruh Average up terus Nah nanti Take profitnya kapan Ya take profitnya Kalau kena trading stop Ya seperti itu ya Ya kalau kena trading stop Ya kita jual dulu Sebagian terus turun lagi Ya kita jual dulu semuanya Seperti itu ya Kalau uptrendnya masih bagus Ya kita tambah lagi Kenapa buru-buru take profit Seperti itu ya Tapi ya mau take profit Ya silahkan Saya gak nyalakan ya Terserah ya Tapi saya berdasarkan trendnya Kalau trendnya masih uptrend ya Masih ada kemungkinan Naik lagi Kalau dia berhasil breakout Ke atas resistance Terdekatnya Jadi bukan karena Saya ngajarinya sesat Belum arti Wah Ngajarinya kok Belinya dipucuk Enggak Karena uptrendnya masih bagus Jadi dia masih ada kemungkinan Naik lagi Kalau dia berhasil Breakout ke atas Resistance terdekatnya Yang penting adalah Garis-garisnya Sudah saya gambarkan Untuk pemasangan Trade stop Dan stop lossnya Ya seperti itu Yang sesat itu ya Kalau ada yang Saya pernah lihat Salah satu influencer Di channel youtube Salahnya lagi Strong downtrend Disitu Influencer saya bilang Boleh tambah lagi Murah Tambah lagi Murah gitu Sampai sekarang Salah tersebut Belum naik-naik Seperti itu ya Itu yang menyiasatkan Karena dia turun-turun Disuruh beli-beli terus Memang average-nya Makin turun Tapi kan Nilai loss Rupiah-nya Makin banyak Karena Anda Menambah lotnya ya Melawan trendnya Seperti itu Kurang lebih Cukup ya Kemudian berikutnya Net TV ya Jadi Net TV Hari ini Volumenya tiba-tiba naik Terus Mulai naik Bagaimana Memang Yang perlu diingat ya Sebelum mau trading Di saham ini Resikonya besar Karena Volumenya seringkali Hilang ya Contohnya seperti ini ya Disini ya Satu dua Dia naik Volumenya lumayan tinggi Ya ini yang hari kedua Dia turun ya Tapi hari ketiganya Walaupun naik tinggi Volumenya hilang ya Ini volumenya kecil banget Dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya Jadi memang Fuktuasinya tinggi Kalau gak berani Jangan sekali-sekali Beli saham ini ya Seperti itu ya Kalaupun Anda Berani tanggung risikonya Gak apa-apa Mas Benar ya Beli sekarang Sebenarnya sih Gak apa-apa Pasang stop lossnya Di 324 Tapi belinya Bertahap aja Kalau dia berhasil Naik ke atasnya ini ya Saya pakai acuan yang disini 426 Boleh tambah lagi Kalau dia berhasil Naik lagi ke atasnya ini ya Saya gambarkan Garis-garisnya 530 Boleh tambah lagi Atau average up Mungkin checkpointnya Di tengah-tengahnya Bisa pakai Atau 460 ya Naik atas 426 Tambah lagi Naik atas 460 Tambah lagi ya Naik atas 530 Tambah lagi Average up Seperti itu ya Memang sebelumnya Dia gap up Gap up Gak tahu ini ada Aksi koperasi apa ya Kalau saya gak tahu Silahkan cek beritanya Terus serang aja Saya gak baca Satu persatu berita Yang saya bahas ini ya Karena saya fokusnya Di pergerakan harganya Naik turunnya Support resistennya Dan trend lainnya Seperti itu ya Jadi jangan Kritik saya Saya sebelumnya dikritik Katanya Saya itu membuat Prediksi doang Kayak 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 dukun aja Diprediksi ke sini Katanya saya gak memberikan fakta Gak ada beritanya Gak ada fundamentalnya Seperti itu ya Bukan karena saya Gak memberikan fakta Gak lain-lain ya Saya fokusnya Memang beda Saya penganut Ajaran klasik Analisa teknikal ya Support dan resisten Dan trend lainnya Itu yang saya bahas Pergerakan harganya Atau istilahnya Best actionnya Kalau news Boleh di cek sendiri ya Terusnya aja Saya kadang gak baca berita ya Kalau ketinggalan ya Jangan nyalakan saya Seperti itu ya Ada juga Sebelumnya banyak Ada beberapa yang nanya Oh Pak Sunar Bahas terbohon Segi bandarmologi ya Nah terus saya tanya Bandarmologi seperti apa Yang tanya-tanya seperti ini Oh ini Booker yang ini Akumulasi buy Gitu Booker ini Akumulasi Ada net buy banyak Gitu ya Nah terus saya bilang gini Nah misalnya ya Kalau saya Anda kata Saya bandar lah Atau saya punya uang banyak Money maker Market maker ya MM ya market maker ya Jadi saya beli di sekuritas tertentu ya Begitu Kemudian Saya bisa aja dalam beberapa waktu ke depannya Saya jual Salam itu dipakai sekuritas lainnya Seperti itu ya Karena saya bisa memindahkan portfolio saya Dari satu sekuritas ke sekuritas lainnya Seperti itu ya Anda gak pusing apa Lihat kalau Salam ini Broker ini diakumulasi Dia kalau naik Tapi gak naik malah turun Anda kan bingung Ya seperti itu ya Ada lagi yang pelutuh lagi Acuanya pakai broker katanya MG ya salah satunya Kalau broker MG Akumulasi banyak Langsung buy Hajar gitu ya Kalau prinsipnya seperti itu ya Ikutin bandar tertentu Misalnya MG Yang banyak orang yang bilang ya Ya orang gak perlu kerja Orang semuanya Masuk aja di saham Ikutin bandar MG ya Bandar MG Kumpulin Akumulasi banyak Ada net back share Kita ikutin masuk Ya cara gitu ya Semuanya gagal semua nanti ya Masa broker lainnya itu Bodoh gitu Jadi Kalau ada yang akumulasi Yang lainnya gak ikutan gitu ya Nah belum tentu ya Ya karena juga Walaupun dia belinya banyak Tapi dia ada tujuan tertentu Ya kita gak pernah tahu Tapi yang penting kan fokus Di pergerakan harganya Walaupun dia akumulasi Atau distribusi ya Katanya sih Kalau jual banyak Net sale distribusi gitu ya Kemudian beli banyak Akumulasi Masa hari ini bilang Akumulasi Besok Jual banyak Bingung Tepat distribusi Tepat banget Dari akumulasi distribusi Besoknya lagi Naik lagi akumulasi Jadi satu hari Dalam satu hari Dia dua kali Dua hari berikutnya Dia naik turun Naik turun Naik turun Gila Ya itu akumulasi Distribusi Akumulasi distribusi Daripada pusing gitu Ya kita fokus Keberakan harganya Kan Gambarnya kan Garis-garis itu Sudah saya berikan ya Naik atas 426 ya Mau spekulasi Bioneritas ya Tunggu aja Naik atas 426 Sekarang sih Turunan aja Masih terdengung Resiko Biasanya gak menyalahkan sih Kalau Anda pakai Mau bokembologi Ya silahkan Mau pakai fundamental Silahkan ya Ya tapi Jangan nyalahkan saya juga ya Karena saya fokusnya Memang di Aplikasinya langsung Fokus ke pergerakan Harganya Kurang lebih seperti itu Berikutnya Untuk ESIP ESIP memang Sepertinya Belum pernah saya bahas Ya disini ya Disini dia Naik tinggi Pasuner Seperti itu ya Apakah bisa lanjut lagi Ya saya bahas dulu Sudah punya Sudah punya Pasang aja Traystop nya disini ya Diancuan 105 Keliatannya ini ada Aksi korporasi ya Seperti itu ya Karena Angkanya beda Coba saya Lihat ya Saya terus langsung aja Oh ya Dia baru saja ada Aksi korporasi Like issue ya Sebelumnya Seperti itu ya Jadi kalau kita perhatikan Pasuner ini Kira-kira bagaimana Masih bisa naik lagi Nggak Ya kita pakai I1 aja Ini support Resistnya Sudah ada sebelumnya Jadi kurang lebih Sekitar Ini 116 Nah seperti itu ya Sebentar saya Lihatkan dulu Kalau pakai I1 Fraksinya Berarti Untuk dibahas 100 ya Setiap 200 ya Berarti Setiap Lipatan 1 rupiah Benar ya 116 ya Jadi sudah punya Jangan lupa pasang Traystop nya Atau stop loss nya Di 116 Mau Buy sekarang Boleh nggak Masih Sejauh ini ya Kalau dia sudah Basih naik 116 Memang Luangnya lumayan besar Dia bisa naik lagi Jadi mau Buy sekarang Bertahap Boleh saja Target pass Ditekatnya Kurang lebih Di area Ini ya Saya gambarkan 130 ya Kurang lebih 130 Kemudian Disini lagi Kurang lebih Sekitar 147 Seperti itu ya Kemudian kalau Berhasil naik lagi Dia Target pass Bukitnya Dia akan menguji Lever sekitar 160 Kurang lebih Jadi ini Saya gambarkan Support Resistnya Mau Base sekarang Boleh tapi Bukan terlalu banyak Kalau dia naik lagi Tambah lagi Atau average up Boleh Kelipatan 5 rupiah Atau 10 rupiah Seperti itu Terserah Jadi banyak Berita paca Jangan terlalu agresif Tapi jangan terlalu takut Takut Memang volumenya Dia naik Ma5 Nya juga naik Setelah ini Masih Cukup bagus Tapi di cek dulu Apakah setelah Aksi Koopulasi Koopulasi Right issue Nya Dia ada Aksi Koopulasi lainnya Saya gak tahu Nah disini Saya fokusnya Kebergerakan Aganya Jangan lupa Pasang Tristam Atau stop loss Di 116 Maksimum Di Area kurang lebih 105 Karena kalau turun Di banyak 105 Dia ada kemungkinan Akan turun lagi Backdown di banyak 93 Nah risikonya Makin dalam ya Kurang lebih Cukup yang untuk ESIP Semoga dia Lancar Berikutnya Mika 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 sebelumnya Saya sebelumnya Sudah spekulasi Terus saya langsung Sudah buy Tapi saya Buynya gak banyak Tapi tadi Saya agak tambah lagi Atau average up Saya sudah share juga Di grup kecil saya Saya buynya 22.30 Pagi-pagi Nah ternyata Setelah saya buy Gak lama lagi Dia naik ke 22.50 Ya mudah-mudahan Lancar Disini garisnya Sudah pernah saya seburkan Naik ke atas 10.200 Boleh buy Amerika Ini ya Kota ini Jadi kalau mengikuti saya Harusnya sudah buy Naik atas 22.200 Nanti setiap Kelipatan 50 rupiah Atau ikuti garis saya Naik lagi ke atas 22.70 Boleh tambah lagi Tadi sempatnya itu 22.70 Tapi belum break Ke atas ya Jadi belinya Kalau sudah berhasil Naik ke atas 22.70 Kalau belum ya Jangan dulu ya Atau kalau posisi sekarang Buy Boleh ya Naik ke atas 22.70 Tambah lagi Naik ke atas 23.50 Tambah lagi Dan seterusnya Nah target price-nya Sekitar 24.50 Kalau dia berhasil Naik lagi Jangan lupa Untuk tambah lagi Atau average up Setiap kelipatan 50 rupiah ya Dia akan mengusaha Untuk mencapai target 2.600 Nah kurang lebih Seperti itu Untuk Mika Nah ini pasuner Naik tinggi Apakah dia bakalan koreksi Karena sebelumnya Dia naik tinggi Dia koreksi Tapi disini Saya sudah sebutkan ya Stop loss-nya di 22.200 Selama dia bertahan Di atas 22.200 Dia masih cukup bagus Kalau dia gagal Dia akan dulu lagi Di bahasa 21.50 Testing area 2080 Sampai 2090 Kurang lebih ya Area swing low disini ya Jadi Masih ada buang Tapi belinya bertahap aja Seperti itu ya Emang disini Gagal Langsung turun Ini naik Turun lagi Disini naik 2 turun Disini naik Turun Ya kalau disini Naik Turun Karena saya gak berminat Seperti itu ya Nah kalau disini Kalau kita lihat Mungkin saya atasi Sisi positifnya aja Ini asing akumulasi ya Ini naik Grafik pembeliannya Netbuy-nya Harganya ini turun Tapi asing kok naik Beli Ya Kita ikutan beli yuk Ya Gak juga sih Saya fokusnya di pergerakan harganya Naik atas 22.200 Supaya Naik atas 22.70 Tanpa lagi Jadi sejauh ini Average saya Untuk saham Mika Adalah 2229 Jadi masih profit sekitar Ya kecil banget ya 0, Kalau belum dipotong fee-nya 0,94 ya Kalau dipotong fee-nya Ya jauh lebih kecil ya Tapi ya masih ada profit sedikit lah Saya tambah Soalnya saya average up tadi ya Seperti itu ya Untuk Mika Mudah-mudahan aja Lancar ya Tepat di intif sih Untuk saudaranya Silo Nah ini udah mulai rebound juga Tapi silo dia masih Di banyak 8.000 ya Ya cuma sebagai sekilas aja Tapi gak apa silo ya Saya bahasnya di Mika Kalau mengenai Naba bersihnya Menurut saya sih Terakhir kalau gak salah Masih bagus ya Minta rumah sakit ya Seperti itu ya Kedepannya menurut saya sih Masih ada prospect lah ya Memang kalau Bicara mengenai Stuktuasi harga sahamnya ya Kita lihat di money-nya Ini ya Seringkali Di sini ya Dia selama berada di atas 22.200 Dia ada Uang besar Naik paling gak 10%-an ya 24.50 ke atas ya Sejauh ini dia Juga berapa kali disini ya Ini breakout ke atas Satu kali Kemudian koreksi Dalam banget ya Kemudian breakout lagi Dua kalinya Ini dia berhasil breakout Ya kan Tiga kalinya Ini keempat kalinya Ya lumayan ya Ya ini kalau dia Kelima kalinya ya Lumayan Seperti itu ya Jadi Saya sudah pernah share juga Di Mika ya Di grup saya Saya sudah Share profit-nya Sudah pernah gitu ya Karena di Jadi orang itu repot ya Kalau share portal Porto-nya profit-nya banyak Persentasenya banyak Atau rupiahnya banyak Nanti Disindir orang Iya Yang dipamerkan Yang profit-nya Sudah pernah saya Juga pamer sebelumnya Juga Serta keseluruhan ya Berapa persen loss-nya Berapa persen gain-nya Di grup kecil saya Bukan grup utama Grup utama saya kan Di sum profit ya Di telegram ya Karena grup kecil khusus Ada beberapa orang aja Yang saya terima ya Seperti itu ya Kalau Kalau nggak share Nanti Disini-disini Wah itu ngomong-ngomong Doang analisanya Tapi Mana buktinya Portfolionya Bagus nggak hasilnya Profit nggak itu Kalau gitu ya Saya rasa sih Saya sudah pernah sebut sebelumnya ya Jadi yang penting disini Saya itu nggak pamer apa-apa ya Saya hanya memberikan analisa Apa adanya Trendnya bagaimana Supportnya dimana Resistancenya dimana Seperti itu ya Jadi bukan pamer saya itu ahli Expert Enggak sih Expert apanya Enggak ya Kalau saya sudah ahli banget ya Saya sudah pasti kaya raya Kalau saya sudah kaya raya Saya nggak mau bikin youtube video kayak gini Capek deh Saya malunya ya Kalau saya jadi kaya raya ya Saya mau duduk santai Di tepi pantai ya Saya beli rumah atau properti Di tepi pantai enak ya Tiap hari Berjombor di sana Tenning ya Vitamin D lagi ya Sendirian gitu Sambil santai Minum es gitu ya Mungkin sambil ditemanin Beberapa Biasanya ya Orang kaya Biasanya banyak Cewek-cewek ya Temanin beberapa cewek gitu Enak kan Mengapain kok Tiap hari bikin gini Kan enggak ya Ya bukan berarti Saya enggak pintar Atau Yang saya ajarkan Salah enggak ya Yang penting ya Saya mem Istilahnya berguna lah Bagi ya Yang ikutin saya ya Jadi support resistance Sudah saya gambarkan Saya doakan selalu Semuanya selalu sehat Damai dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Sekian Jangan lupa Cek yang bagian pertama ya Videonya ada di link Deskripsi di bawah ini ya Untuk bagian pertama Sekian Terima kasih Terima kasih